Apakah ini Anda? Anda tahu ini apa? Ini pada saat Anda dipromosi, dilantik sebagai seorang imperial master di Atomi. Anda akan mendapatkan uang 1 miliar dolar Amerika atau 14 miliar di atas panggung yang diberikan oleh chairman Pak Hangel. Apakah ini Anda? Anda jawab. Apakah ini imperial master Mike Surjani? Taruh nama Anda. Apakah ini imperial master nama Anda? Anda jawab. Kalau jawabannya masih, ah nggak mungkin, saya nggak mungkin jadi imperial master. Ya sudah pasti Anda nggak akan jadi imperial master. Itu jaminan Bapak Ibu. Karena kalau Anda nggak yakin Anda akan jadi imperial master, Anda tidak akan prioritaskan Atomi di atas segala-galanya. Setelah Tuhan. Sekali lagi. Nah, Anda jawab dulu. Apakah ini Anda? Kalau saya, Anda tanya, ini sudah pasti saya. Di bulan Desember 2018, tanggal 31. Eh, sorry. 2028, 31 Desember. Ini saya, imperial master Mike Surjani. Sudah pasti. Jadi, kalau Anda mau sukses di Atomi, Anda harus jawab dulu ini. Apakah saya akan jadi imperial master? Mendapatkan 14 miliar sebagai promosi, dan penghasilan 1 miliar sebulan di Atomi. Aduh, Pak Mike, ntar disangka saya orang gila kalau ngomongin gini. Ya memang. Hanya orang gila yang bisa menghasilkan penghasilan yang gila. Hanya orang gila yang akan melakukan hal-hal yang gila. Hanya orang gila yang akan mengejakan pekerjaan secara gila. Itu orang gila. Contohnya siapa? Chairman Pak Hanggil adalah orang gila. Waktu dia masih miskin, waktu kantor dia masih nyewa ruangan, ruangan kantor loh, bukan gedung ya. 5 juta setiap bulan. Waktu kantor Atomi masih pakai kertas, bukan sign, bukan papan ada tulisan Atomi, cuma kertas A4 ditulis Atomi pakai spidol. Dia ngomong, nanti yang jadi Imperial Master akan saya kasih uang 14 miliar atau 1 juta dolar di atas panggung dengan forklift. Dia pun masih naik mobil bobrok. Minifen yang harganya cuma 20 juta, Bapak Ibu. Mobil bobrok. Badan masih sakit-sakitan. Kerempeng, kurus, keriputan, mukanya tua. Orang-orang yang dengerin dia, kira-kira berpikir apa? Nih orang udah tua, kurus, jelek, miskin, ngomongin 1 miliar dolar. Betul nggak? Anda harus posisikan 14 tahun yang lalu, waktu dia masih menjalankan dengan perusahaan yang masih miskin. Sekarangnya sudah kaya. A billion dollar company. Perusahaannya sudah menilai 1 miliar US. Eh, 1 triliun. Nah, kalau Anda belum bisa memposisikan Anda seperti Chairman Park waktu dia menjalankan Atomi, Anda tidak akan sukses. Karena Anda masih menjaga image Anda. Iya, memang Anda belum sukses. Tapi bisa nggak keyakinan Anda sukses, Anda tampilkan kepada teman-teman saudara Anda. Waktu Anda berbicara, berbicara lah seperti Chairman Park Hanggil waktu dia masih miskin. Ngerti ya? Tingkat kepercayaan dirinya dia udah seperti dia udah menjadi billion dollar company menjadi orang kaya. dia bisa kasih 1 miliar kepada imperial-imperial master. Punya nggak Anda keyakinan seperti ini? Nah, itu Anda harus yakini dulu. Kalau Anda masih belum punya, waktu Anda ketemu orang, orang lain akan menilai, kok lu nggak yakin sih sama perusahaan ini bisa sukses? Lu nggak yakin sama produknya ini bagus apa nggak? Karena Anda tidak punya keyakinan ini. Jadi sekali lagi, kalau Anda belum yakin Anda akan jadi imperial master, sudah pasti sekali lagi, Anda tidak akan prioritaskan atomi di atas segala-galanya. kan Anda nggak yakin. Bos Anda suruh lembur, Anda kerja. Dulu waktu saya masih kerja ya, bos saya suruh saya kerja pagi-pagi. Saya bilang, nggak bisa bos. Karena saya kerja dari rumah kan, saya digaji berdasarkan jam saya kerja. kerjaan saya tinggal 20%. Ngapain saya prioritasin ini? Udah gaji sisa 20%, jam pagi saya mau dihabiskan ke dia. Saya bilang, nggak bisa. Saya kerja hanya part time. Saya kerja di atas jam 12 siang. Saya ngapain paginya? Zoom. Dari jam 9 sampai jam 11. Sejam saya ngasok, baru kerjain-kerjaan kantor. Saya jadikan pekerjaan saya prioritas kedua. Nggak heran, makanya di tahun itu saya jadi diamond. Tahun 20 bulan Desember. Tahun berikutnya, di bulan Oktober 2021, saya jadi Sharon Rose Master. Karena saya menaruh atomi di atas pekerjaan saya. Yang menghasilkan uang. Pekerjaan saya ini. Jadi kalau Anda tidak bisa menaruh atomi di atas pekerjaan Anda, bisnis Anda, Anda tidak pernah akan berhasil. Itu jaminan.